Baik, topik kita hari ini adalah yang disebut dengan kerjasama internasional. Jadi, apa itu kerjasama internasional? Nah, kita lihat dulu. Kenapa perlu belajar kerjasama internasional dalam pemasaran internasional? Nah, kita lihat di sini ada setelah belajar, peserta atau mahasiswa dapat mengenal, kognitif, afektif, memahami, dan psikomotor. Contoh-contoh kerjasama dalam pemasaran internasional. Nah, kita lihat sekarang, satu kos, sepuluh dua, tujuan instruksional khusus. Di sini, kita diminta menjelaskan bentuk kerjasama. Ada dua, yaitu bilateral dan multilateral. Kedua, kerjasama produsen produk. Ketiga, menjelaskan lembaga organisasi bisnis internasional. Keempat, bisa memberi contoh kerjasama internasional. Nah, kita masuk dahulu ke pendahuluannya. Coba kita baca sama-sama. Kerjasama bisnis internasional diartikan kerjasama antar negara di bidang perekonomian yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan. Perkembangan perekonomian negara yang bersangkutan. Nah, kerjasama antar negara di latar belakangi oleh adanya apa itu? Keterbatasan. Maksudnya apa? Jadi, Indonesia. Ini Malaysia. Indonesia tidak bisa katakanlah memproduksi gula. Ini contoh. Malaysia tidak bisa memproduksi daging. Nah, jadi Indonesia beli gula dari Malaysia. Dan Malaysia beli, Indonesia beli daging dari, dari Malaysia. Malaysia membeli gula dari Indonesia. Jadi, keterbatasan yang dimaksud, ini ya. Jadi, kenapa ada kerjasama antar negara? Karena ada keterbatasan. Keterbatasan faktor-faktor produksi maupun menjual hasil produksi. Ya, karena ada keterbatasan. Nah, selanjutnya, berbagai organisasi bisnis internasional. Pertama, apa itu kita lihat PBB? Apa itu PBB? Perserikatan Bangsa-bangsa. Kedua, ada Bank Dunia. Apa itu Bank Dunia? Nah, itu khusus mengenai pinjaman keuangan internasional, ya. Maupun ada namanya IMF, international. IMF itu kepanjangannya IMF. IMF itu artinya International Monetary Fund. Dan, dana moneter internasional. Kalau Bank Dunia, sering dikatakan World Bank. Nah, kalau PBB, perserikatan bangsa-bangsa ini, sering dikatakan dalam bahasa Inggris, itu namanya United Nations. Itulah PBB. Jadi, kerjasama-kerjasama banyak di situ, bidang ekonomi, sosial. Nah, selanjutnya, ada kerjasama perdagangan atau bank perdagangan organisasi perdagangan dunia, namanya WTO. World Trade Center, ada GAT. GAT ini kepanjangannya, GAT itu kepanjangannya adalah, kalau tidak salah, GAT itu General Agreement Management on Trade on Tarif. And Trade. Makanya dia disingkat GAT. G-A-T-G-A-T-T. Nah, ya, disingkat dia. Ada, jadi dia ini kerjasama bidang tarif. Tarif perdagangan dan tarif pajak, bea masuk. Selanjutnya, ada OPEC. OPEC ini kepanjangannya adalah, OPEC, O, Organization of P, Petroleum of Exporting Countries. Countries, jadi negara-negara pengekspor minyak. Nah, itulah OPEC. Selanjutnya, ada Bank Afrika, Bank Pembangunan Asia, Uni Eropa. Nah, selanjutnya kita lihat, ada organisasi regional. Ya, organisasi regional, yaitu bidang ekonomi dan sosial, seperti ASEAN, MEE. MEE itu adalah ASEAN, apa kepanjangan ASEAN? ASEAN, ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIA NATION. Itulah ASEAN, gabungan negara-negara Asia Tenggara. Ada MEE, itu adalah Masyarakat Ekonomi Eropa. ASEAN, atau sering disingkat menjadi European Economic Community, kalau tidak salah ya, jadi tidak apa-apa. Nah, kita lihat, ada juga organisasi perdagangan produk-produk tertentu. Contoh, organisasi perdagangan produk kelapa sawit, ada namanya, ada organisasi produk minyak mentah, ada macam-macam. Ada organisasi sesama penghasil produk sejenis. Ada organisasi penanaman modal. Ada organisasi bidang-bidang tertentu. Selanjutnya kita lihat, nah ini sudah selesai. Nah, ini ada soal. Satu, jelaskan berbagai alasan tersenggaranya kerjasama internasional. Nah, kita lihat jawabannya. Coba baca dulu. Apa jawabannya? Baca. Sama-san. Sama-sa-sama. Sama-sa-sama-sama. malam-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama. Ya, kerjasama antarnegara, coba kita baca lagi, baca lagi. Terima kasih. Ya, jadi kita lihat kalau ada kerjasama dilatar belakangi oleh adanya keterbatasan. Dan satu lagi, ada saling percaya dan saling menguntungkan. Nah, kita lihat soal kedua. Apa soal kedua? Kita ungkapkan berbagai organisasi internasional, yang tadi yang kita baca singkatannya. Coba baca dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, jadi itulah topik kita mengenai kerjasama internasional dalam hal pemasaran internasional. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.